Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnomontes Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingji Season 6 versi Manhua 416 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan garis depan pasukan surga sudah kalah dari Asura Dan Asura pun sedang dalam perjalanan untuk masuk ke Istana Langit Kemudian tiba-tiba diperlihatkan Raja Gila yang sendirian datang ke gerbang utama Istana Langit Tanpa pasukan dan pengawal satu pun Dan juga tanpa Raja Asura yang lain guys Dan di depan Raja Gila saat ini ada puluhan ribu prajurit surga dengan persenjataan lengkap Yang siap untuk menghadang Raja Gila itu Akan tetapi terlihat para prajurit surga tampak ketakutan melihat Raja Gila di depannya Padahal saat ini Raja Gila hanya seorang diri loh guys Tanpa takut sedikit pun Raja Gila menatap Istana Surga dengan tatapan yang penuh amarah Raja Gila yang belum pernah melihat Istana Surga Akhirnya bisa melihat rumah masa lalunya dan rumah para leluhurnya Raja Gila itu pun sangat penasarin seperti apa Istana Surga itu Dan sudah sejak lama ia ingin melihatnya Terlihat Raja Gila pun mulai melangkahkan kakinya untuk maju ke depan Para prajurit pun langsung bersiap untuk menghadang Sang Raja Gila itu Mereka langsung membentuk formasi dan mengunuskan tombak dan tamengnya Untuk menyerbu Raja Gila di depannya Dan apakah Raja Gila yang hanya sendirian itu bisa menghadapi para dewa Dan prajurit terlatih yang jumlahnya banyak sekali itu guys Kita akan lihat hasil pertarungan ini sebentar lagi ya guys Dan kita flashback sebentar ke beberapa bulan yang lalu Terlihat saat itu Yutau berlari dengan terkesa-kesa untuk kembali ke Istana Surga Tampaknya dia baru keluar dari penjara Asura Karena ikut berperan dalam rencana Tata Gata di Asura Para penjaga disitu pun kemudian langsung mengintrogasi Yutau Dan apa keperluannya datang kesini Ia pun berteriak kalau ia ingin bertemu dengan dewa Sasin Karena memang Tata Gata menyuruhnya untuk mencari dewa Sasin ketika saatnya tiba Yutau pun langsung dibawa ke ruangan dewa Sasin Dia terlihat sangat kelaparan Ia makan dan minum dengan sangat lahap Seperti orang yang benar-benar kelaparan Ziwa yang melihatnya pun langsung memperingatkan Yutau Agar tak makan dengan terkesa-kesa seperti itu Dan menyuruh Yutau untuk menikmati makanannya Yutau pun menjawab kalau dia memang benar-benar kelaparan Karena selama ia menjadi tawanan Ia tak pernah diberi makan seperti ini Dan saat Yutau asik dengan makanannya Ia pun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan dewa Sasin guys Ia pun langsung bertanya kepada Yutau Apakah saat ini ia membawa informasi yang penting untuk dirinya Yutau pun langsung mengiyakan Dan ini adalah informasi yang sangat penting sekali Dewa Sasin pun langsung menyuruh Ziwe Untuk keluar dulu karena tampaknya Ini adalah informasi yang sangat rahasia Akan tetapi sebelum Yutau memberikan info itu Dewa Sasin pun perhatiannya malah tertuju kepada kaki Yutau Yang saat ini hanya memakai sepatu sebelah saja Dewa Sasin yang sangat mementingkan kebersihan di atas segalanya itu Terlihat kesal ketika melihat Yutau yang compang-camping seperti itu Dan ia pun tak mau bicara dengan Yutau jika kaki Yutau kotor seperti itu Sasin pun langsung memanggil Ziwe untuk memberikan sepasang sepatu baru kepada Yutau Yang seketika sepatu itu langsung dipakai oleh Yutau Lalu dewa Sasin pun memberikan kain bersih kepada Yutau Lalu disitu Yutau menjelaskan kalau dia sebenarnya tak tahu tentang informasi yang sangat penting itu Karena Tata Gata hanya menitipkan sebuah gulungan untuk diberikan kepada Dewa Sasin Tata Gata ucap Dewa Sasin agak kaget Seketika ia pun langsung membuka gulungan tersebut dan boom Seperti biasa dari gulungan khas dari Tata Gata itu pun langsung mengeluarkan Buddha emas kecil yang bisa berbicara Buddha itu pun kemudian berkata kepada Dewa Sasin kalau dia akan menjawab semua yang akan dikatakan Dewa Sasin Dan jawaban ini adalah perkataan dari Tata Gata Dan Sasin pun mulai bertanya tentang keberadaan Tata Gata saat ini Dan Buddha kecil itu menjawab kalau ia sedang kerja di Kerajaan Asura Jelas saja hal ini membuat Sasin bingung Apa maksudnya? Lalu Buddha itu menjelaskan lagi kalau saat ini Tata Gata sedang menyamar menjadi pasukan Asura Dan ikut dalam peperangan sebagai prajurit dari Raja Gila Ia pun juga memberikan informasi kalau sebenarnya serangan Asura kali ini Hanyalah untuk memperebutkan kekuasaan Dan tidak ada alasan yang kuat yang menyebabkan peperangan antara surga dan Asura ini Dan saat ini Tata Gata punya cara untuk menghentikan pembantaian Asura Akan tetapi ia mengatakan kalau ia butuh bantuan dari Dewa Sasin Dan strategi Dewa Rulai adalah Pertama membiarkan keempat Raja Asura untuk masuk ke dalam istana surga Jelas saja hal ini membuat Sasin bingung tentang rencana gila Tata Gata ini Apa tujuannya? Tanya Sasin Akan tetapi Tata Gata yang berada dalam formasi Asura Tak bisa menjelaskan secara detail Pokoknya lakukan saja cara yang ku katakan tadi Karena saat ini aku membebaskan Yutau lebih dulu Ucap Buddha itu Dan Tata Gata berpesan biarkan Asura berkuasa dulu Dan jika nanti ada kesempatan Tata Gata akan menjelaskan ini semua secara detail kepada Sasin dan kepada Kaisar Sitian Dan tiba-tiba Buddha emas kecil itu pun langsung menghilang guys Mengetahui hal barusan Yutau pun langsung merasa kalau rencana Tata Gata terlalu gila dan tak bisa diterima oleh akal sehat Sedangkan Dewa Sasin pun hanya diam saja Karena saat ini ia sedang mencoba percaya kepada Tata Gata Karena ia mempunyai keyakinan bahwa yang direncanakan Tata Gata Pasti adalah yang terbaik Karena Dewa Sasin sadar Kalau selama ini dia selalu kalah dengan Tata Gata dalam semua hal Melihat reaksi Yutau seperti itu Dewa Sasin tahu akan seperti apa juga reaksi para dewa lain Karena sebuah rencana aneh Pasti akan selalu bertentangan dengan aturan surga Dan ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi komandan perang seperti dirinya Karena membiarkan Asura masuk dengan mudah ke dalam istana surga Demi masa depan yang indah Rencana sangat gila ini seolah-olah membuat Dewa Sasin seperti bekerja sama dengan musuh Untuk menghancurkan surga Sangat menyebalkan Dia pergi tanpa penjelasan seperti ini Dasarulai Ujar Dewa Sasin kesal Yutau pun menjelaskan kalau saat itu Memang Tata Gata terburu-buru saat ia melepaskan dirinya Untuk menghindari agar tak ketahuan pasukan Asura Memang sangat sulit untuk menerima rencana gila ini dari Tata Gata Karena ini memang bukan rencana yang sulit lagi Akan tetapi ini adalah rencana yang tak mungkin Atau bahasa kerennya Mission Impossible Bahkan ini semua menyangkut jenderal dan pejuang yang ada di garis depan Yang mempunyai semangat tempur yang sangat tinggi Dan pantang menyerah melawan para Asura Dan tiba-tiba saja mereka akan ditarik mundur Lalu membiarkan Asura untuk masuk ke dalam istana Sungguh sangat konyol Ditambah lagi Tata Gata tak menjelaskan rencana ini secara detail Hal ini membuat Dewa Sasin mempertaruhkan kepercayaannya pada Tata Gata Lalu Dewa Sasin pun memanggil Yutau Karena rencana ini bersifat sangat rahasia dan tak boleh diketahui oleh siapapun Apakah aku harus membunuhmu? Tanya Dewa Sasin Jelas saja hal itu langsung membuat Yutau sangat ketakutan Ia langsung memohon dan berjanji Kalau ia akan bungkam dan tak akan membocorkan tentang rencana ini Hingga akhirnya Dewa Sasin pun mempercayai Yutau dan Dewa Sasin pun memutuskan kalau ia akan melakukan rencana gila ini Agar meminimalkan korban perang Tapi sebelumnya pasti ada serangkaian kegagalan yang tercipta Yutau pun terkejut dengan keputusan Dewa Sasin yang sangat berani melakukan rencana gila itu Karena reputasi Dewa Sasin akan dipertaruhkan disini dan ia akan dianggap buruk oleh semua Dewa Akan tetapi Dewa Sasin pun berpikir kalau tak ada salahnya untuk mencoba Karena jika tak dicoba maka perang ini hanya akan menemui kebuntuan saja selama ratusan tahun Dan ia yakin kalau Tata Gata pasti mempunyai strategi yang jitu untuk memecah kebuntuan ini Aku akan mencobanya dan bertanggung jawab atas semua akibatnya Walaupun ia selalu bertingkah aneh dengan rencananya yang sulit diterima akal sehat Tapi intinya selalu membawa ke arah yang benar Ujar Dewa Sasin Sin langsung diperlihatkan Tata Gata yang saat ini menyamar menjadi lai-lai Terlihat ia berjalan menuju keperkemahan Raja Gila Di bukit itu Raja Gila sedang sendirian karena dirinya memang selalu menyendiri dan jarang bergabung dengan asura yang lain Lai-lai pun langsung menghadap Raja Gila yang saat ini ia ternyata sedang tertidur di dekat api unggun diperkemahannya Terlihat lai-lai pun datang ke situ dengan semangat dan penuh senyuman Tapi di situ Raja Gila pun hanya terdiam seolah tak peduli dengan kedatangannya Hingga akhirnya Raja Gila pun bertanya kepada lai-lai Siapa kamu? Kenapa kamu menyamar untuk menemuiku? Apakah kau pembunuh dari surga? Sontak pertanyaan tersebut membuat lai-lai kaget Sehingga dia pun terpaksa membuka penyamarannya Seketika ia pun langsung berubah menjadi wujud aslinya Yaitu Tata Gata Dia kemudian mengatakan kalau ia bukan pembunuh Akan tetapi ia datang ke sini adalah untuk sebuah janji Karena dia pernah berjanji kalau dia akan berduel satu lawan satu dengan Raja Gila Dan inilah saatnya aku memenuhi janjiku Kamu tak sibuk kan? Tanya Tata Gata Kalau kau berhasil membunuhku apakah Asura akan mundur dalam peperangan? Tanya Raja Gila Akan tetapi Tata Gata menjawab kalau ia ke sini bukan untuk membunuh Sang Raja Melainkan ia hanya ingin menyampaikan sesuatu dari dalam hatinya Karena menurut Tata Gata Asura selalu bertukar pikiran dan menyampaikan isi dalam hatinya dengan cara bertarung Dan Raja Gila pun membenarkan hal itu Akan tetapi tak banyak orang bisa menyampaikan perasaannya kepada Sang Raja Gila Di sini Tata Gata akan benar-benar melakukan itu Karena banyak yang ingin ia sampaikan kepada Raja Gila Dan tanpa basa-basi Raja Gila pun menerima tantangan dari Tata Gata Karena Tata Gata adalah lawan yang selama ini ia harapkan Tata Gata pun mengatakan kalau kali ini ia akan melakukan yang terbaik Karena ia akan menyampaikan pesannya lewat duel ini Ia pun langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya Kedua tangannya langsung merapat dan seketika muncul cahaya emas yang sangat terang yang menyilaukan langit di atas bukit itu Sinar cahaya itu langsung memadamkan api unggun Raja Gila serta membelah bukit di situ Dan dengan sigap Raja Gila pun langsung melompat dan ia juga akan bersiap untuk menikmati pertarungan ini Terlihat kini Tata Gata pun melayang dengan duduk bersila dan dikelilingi oleh cahaya emas yang sangat terang guys Dan kekuatan dahsyat dari Tata Gata pun mampu membuat bungkahan-bungkahan tanah di bawahnya melayang di udara guys Di situ Tata Gata kemudian menyampaikan pesan kepada Raja Gila Kalau membunuh dan bertarung bukanlah solusi yang tepat Dirinya dahulu memang selalu ingin menjadi yang terkuat dengan bertarung Tapi setelah Tata Gata melakukan pertapaan membuat dirinya tak lagi bernafsu untuk bertarung dan menjadi yang terkuat Sehingga setelah itu Sang Dewa Rulai itu pun hanya menggunakan kekuatan secukupnya saat merespon sebuah pertarungan Tapi untuk melawan Sang Raja Gila kali ini Tata Gata akan menggunakan semangat juangnya seperti dulu untuk memberikan Sang Raja Gila pertarungan yang terbaik Raja Gila pun mengakui kalau kekuatan Tata Gata sangatlah besar Akan tetapi Tata Gata selalu menyembunyikan semua kekuatannya dan itu merupakan kesalahan yang sangat besar Tata Gata yang akan mengeluarkan semua kemampuannya membuat Raja Gila pun semakin semangat untuk menghadapinya Raja Gila pun langsung bersiap menebaskan pedangnya dan serak Tebasan tersebut langsung menembus bungkahan tanah yang melayang di situ Dan langsung mengenai tubuh Dewa Rulai yang saat ini sudah berubah menjadi emas Dan cerang 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 Tebasan tak terlihat itu ternyata berjumlah sangat banyak Dan mencoba menebas tubuh Sang Dewa Rulai Ia pun merasakan kalau Raja Gila selalu berlatih sehingga kekuatannya selalu meningkat seperti ini Tak bisa seperti ini terus Ia pun langsung melesat ke arah Raja Gila dan bersiap untuk memukul dengan keras Raja Gila pedangmu tak akan bisa menghentikan ku lagi Terimalah ini Dan jelep Tata Gila pun meninju dengan sangat keras tepat menghantam wajah Raja Gila guys Raja Gila pun sangat terkejut karena pedang iblisnya tak mampu menahan kekuatan Tata Gila Raja Gila pun menangkap pesan Tata Gila kalau pertarungan ini dia lakukan untuk mendamaikan Asura dan Dewa Karena sebenarnya mereka berasal dari tempat yang sama Dan ya duak Terlihat Tata Gila pun langsung melayangkan sikutnya dan sekali lagi menghantam wajah Raja Gila Dan krak Sikut dari tangan tubuh emas itu pun langsung membuat tengkorak Raja Gila menjadi retak guys Akan tetapi tak berhenti disitu Tata Gila pun langsung mendaratkan tinjunya yang kali ini langsung mengenai dada kiri Raja Gila dengan sangat keras hingga Raja Gila pun muntah darah guys Hingga kemudian Raja Gila pun tahu seluruh pesan yang disampaikan oleh sang Dewa Rulai padanya Ia pun langsung menjawabnya dengan ayunan pedang iblisnya sambil berkata Itu semua tergantung dengan siapa dulu yang kalah Tebasan yang besar itu pun tampaknya membuat Tata Gata pun terpental Dan terlihat wajah Raja Gila pun meringis dan marah Tanda kalau saat ini ia benar-benar serius untuk berduel guys Dalam pertarungan ini mereka berdua tampaknya akan memberikan pukulan terkuatnya Sehingga masing-masing serangan dari mereka bisa membuat cedera yang sangat serius Raja Gila disitu heran kenapa Tata Gata mau melakukan pertarungan hidup mati yang mempertaruhkan nyawanya tersebut Dan ia pun menganggap kalau Tata Gata mengajak dirinya untuk mati bersama-sama Tidak ada yang akan mati selama kamu yang kalah duluan Ujar Tata Gata dengan percaya diri Mustahil Jawab Raja Gila Karena ia sangat yakin tebasan dari pedang iblisnya akan menyayat tubuh Tata Gata dengan perlahan sampai hancur Seketika ia pun mengeluarkan tebasan-tebasannya lagi untuk menyerang Tata Gata Tata Gata pun sekuat tenaga langsung berusaha menahan tebasan itu dengan tubuh emasnya Dan ia mengatakan kalau ia bisa menjangkau tubuh Raja Gila maka ia akan menemukan kelemahan Raja Gila Dan benar saja ketika ada celah Tata Gata pun langsung menemukan titik lemah Raja Gila Dan ia pun langsung menghujam Raja Gila dengan tinjunya Dan serak Tinju Buddha yang dasyat itu pun langsung mampu menembus tubuh dari Raja Gila itu guys Hal ini membuat Raja Gila langsung jatuh sekaligus terkejut Karena ternyata dirinya tak mampu menahan serangan dari Tata Gata Hingga akhirnya Raja Gila pun terpaksa mengakui kekalahannya kali ini Dan tiba-tiba Sin langsung beralih memperlihatkan api unggun Raja Gila Terlihat wajah Raja Gila pun tampak terkejut dengan kejadian barusan Karena ternyata pertarungan barusan hanyalah sebuah mimpi yang diciptakan oleh sang Dewa Rulai guys Dewa Rulai yang saat ini masih menyamar menjadi lelai Mengatakan kalau mimpi ini adalah sebuah jawaban dan juga sebuah penyelesaian Apakah kamu sedang mempermainkanku Tata Gata Tanya Raja Gila agak geram Tata Gata pun menjawab kalau tidak sama sekali Dan ia sama sekali tak berniat mempermainkan sang Raja Gila Akan tetapi meskipun itu hanya mimpi Dalam dunia nyata maka ceritanya akan sama Dan Tata Gata bertanya Apakah di dalam mimpimu tadi kamu merasakan kekuatanmu ada yang menahan? Tidak kan? Tapi tampaknya Raja Gila masih tak terima kalau ia berdua hanya dalam mimpi Dan ia pun ingin berduel di dunia nyata Jika itu dilakukan di dunia nyata Dan hasilnya sama Apakah kau akan menerima hal itu? Eh Raja Surah pikirkan dulu baik-baik Jika kau ingin benar-benar melakukan pertempuran Maka aku tak akan menahan kekuatanku Dan kamu tahu kan akhir pertarungannya akan seperti apa Dan kemungkinan terburuknya adalah kita sama-sama mati Ujar Tata Gata Raja Gila pun hanya terdiam mendengar hal itu Tata Gata pun meneruskan kalau itu dilakukan Maka kita akan benar-benar bodoh Dan itu membuat Tata Gata sangat kecewa Raja Gila kemudian berkata kalau ia tak takut mati Dan jika ia harus mati maka ia akan menerima hal itu Tampak Tata Gata pun terus menasihati Raja Gila yang keras kepala ini Karena menurut Tata Gata pertarungan sampai mati hanya boleh dilakukan Untuk mempertahankan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini Dan saat ini menurut Tata Gata pertarungan ini sangat tak pantas Karena tidak ada apapun yang dipertahankan Selain itu mereka juga sudah saling kenal cukup lama Raja Gila sebenarnya apa ambisi terbesarmu? Tanya Tata Gata Raja Gila langsung menjelaskan kalau ambisi terbesarnya adalah balas dendam dengan surga Tata Gata pun langsung menjawab kalau surga memang pernah menyerang Asura Tapi Asura juga pernah melawan surga Lalu jika hal itu terus dilakukan maka akan sampai kapan hal itu berakhir Dan saat peperangan 300 tahun yang lalu Raja Gila pun juga sudah menebas Kaisar Sitian yang membuatnya terluka cukup parah Dan Kaisar pun sudah memaafkan kejadian itu Tapi kenapa kamu tak bisa memaafkan Sang Kaisar? Tanya Tata Gata Ia juga menjelaskan kalau ia punya rencana agar Raja Gila bisa bertemu dengan Kaisar di Istana Surga untuk saling berbicara Dan anggap saja kalau ini adalah tantangan Tata Gata untuk Raja Gila Beranikah kau menerima tantanganku Raja Gila? Tanya Tata Gata Dan tak hanya itu saja Tata Gata pun tahu tentang perselisian antara empat Raja Asura saat ini Dan mereka sebenarnya berniat untuk membunuh satu sama lain Tapi kini keempat Raja Asura bersatu untuk menyerang surga Sehingga ini adalah hal yang sangat langka Tata Gata pun lalu menawarkan rencana yang lain kepada Raja Gila Bahwa dia dan dewa yang lain akan menipu ketiga Raja Asura agar masuk ke Istana Surga Sehingga Raja Gila pun bisa membunuh tiga Raja itu di Istana Surga Agar perselisian antara Asura bisa selesai Dan kamu akan menjadi satu-satunya Raja Asura Maka putuskan sekarang untuk rakyatmu Karena sejatinya Asura dan dewa adalah sama Dan mereka tak punya penyebab pertarungan yang jelas dalam peperangan ini Ujar Tata Gata Raja Gila pun menganggap kalau rencana dari Tata Gata ini sangatlah konyol Tata Gata pun lanjut menjelaskan kalau diantara semua Raja Asura Hanya Raja Gila lah yang paling masuk akal Selain itu Tata Gata melakukan semua ini karena mereka sudah berteman lama Mendengar hal itu Raja Gila pun bertanya Apa kamu disuruh surga? Tata Gata pun menjawab kalau ia tak disuruh oleh siapapun Akan tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memencahkan masalah ini Raja Gila pun menilai kalau Tata Gata terlalu optimis Apakah menurutmu rencanaku tak berhasil? Tanya Tata Gata Raja Gila pun hanya terdiam dan memikirkan rencana tawaran dari Tata Gata itu Raja Gila sebenarnya merasa ragu melakukan hal ini Akan tetapi Tata Gata pun terus menyuruh untuk mencobanya Raja Gila disitu bertanya-tanya apakah benar Dewa Asura itu sama Tapi ia mengaku kalau dirinya memang merasa dekat dengan Dewa guys Raja kemudian membayangkan saat perang zaman dulu dirinya sudah melihat istana surga Raja Gila pun ingin ke tempat itu Tapi ia malah bertemu dengan Tata Gata yang menghentikannya Sehingga keinginan itu pun harus tertahan Tata Gata pun meminta maaf atas kejadian itu Dan untuk menebus masa lalunya Sekarang ia akan membiarkan Raja Gila jadi Asura pertama Yang menginjakkan kakinya di istana surga Tapi bukan sebagai musuh Melainkan sebagai sekutu Akan tetapi Raja Gila pun disitu masih meragukan Apakah rencana Tata Gata itu bisa benar-benar berhasil Tata Gata pun kembali meyakinkan Sang Raja Gila Kalau rencana ini akan berhasil Dirinya akan memberitahu Dewa Sasin Agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar guys Hingga akhirnya seperti inilah yang terjadi Sin beralih memperlihatkan para prajurit surga Yang rame-rame bersiap untuk menghadang Sang Raja Gila Akan tetapi Sang Raja Gila pun tanpa takut terus melangkah maju Ia juga terus menahan emosinya Dan tak akan melawan para prajurit surga Untuk menghindari perang Para prajurit yang hendak mengeroyok Raja Gila Tiba-tiba Ma'wus Terlihat sapuan angin yang tiba-tiba mementalkan mereka semua Dan ternyata sapuan itu datang dari Layla Yang tiba-tiba muncul di depan Raja Gila guys Hei hei para prajurit surga Raja asura kali ini datang bukan untuk membunuh Ucap Laylai Jelas saja para prajurit surga pun tak percaya dengan kata-kata itu Karena yang mengatakan hal itu adalah seorang asura Mereka pun tetap ngotot akan menyerang Raja Gila Lalu Laylai pun berkata kalau ia bukan seorang asura Akan tetapi aku sebenarnya adalah Tata Gata Dan seketika ia pun langsung merubah tubuhnya menjadi wujud aslinya Sambil menjelaskan kalau yang datang kali ini adalah utusan surga dan utusan asura Demi perdamaian Hal itu langsung membuat para prajurit pun sangat kaget melihat dewa yang agung Kini bersama dengan seorang Raja Gila yang merupakan musuh besar dari surga Tata Gata pun menceritakan kalau ia sudah melakukan ini dengan susah payah Hingga ia sampai menyamar untuk menjadi asura Hanya untuk berkomunikasi dengan sang Raja Gila Jika perang bisa diselesaikan dengan negosiasi Kenapa harus menupakan darah? Ia pun langsung memerintahkan para prajurit surga Untuk memberi jalan kepada sang Raja Gila untuk bertemu dengan Kaisar Sitian Akan tetapi prajurit pun masih bersikeras untuk tak memberikan jalan kepada asura Karena asura itu sangatlah berbahaya Tata Gata pun meyakinkan mereka lagi Kalau ia akan menjamin dengan nyawanya Dan tak akan ada masalah apapun Tata Gata juga memberitahu Kalau lagi pula Kaisar Sitian juga sudah tahu akan hal ini Dan ia akan menerima perdamaian dengan asura juga Para prajurit surga yang masih kebingungan itu Tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan para pasukan Raja Gila yang menunggangi naga Terlihat di sana juga ada sang Ratu dan para satria tangguh asura Yang akhirnya mereka pun turun dan pertama kalinya mereka menginjakkan kakinya di surga Dan mereka pun segera bergabung dengan rajanya guys Terlihat mereka merasa senang dan aneh Karena saat ini mereka benar-benar berada di surga Melihat hal itu para prajurit surga pun menjadi ketakutan dengan datangnya para pejuang asura Tata Gata pun berkata kepada para prajurit surga Kalau para ksatria asura ini datang dengan penuh kebencian dan kemarahan Maka untuk menenangkan mereka semuanya Maka mereka harus bertemu dengan Kaisar Sitian Prajurit pun menjadi ketakutan mendengar kertakan itu Mereka pun terpaksa memberikan jalan kepada asura Agar mereka bisa bertemu dengan Kaisar Sitian Tata Gata pun menambahkan kalau ini adalah kesempatan yang sangat langka Yang hanya terjadi sekali saja untuk menghentikan peperangan yang tiada akhir ini Melihat surga pun tak kunjung memberikan jalan untuknya Raja Gila pun menilai kalau rencana Tata Gata saat ini sudah gagal Dan ia berencana akan mengobrak apri istana surga saja Bersama para pasukannya yang baru saja tiba Tata Gata pun langsung membujuk Raja Gila Kalau hal ini adalah masalah kecil Ia berjanji akan segera mengurus hal ini Dan ia menyuruh agar Raja Gila untuk bersabar sedikit lagi Dan jangan kesusu untuk tawuran Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata Ternyata disini sangat rame ya Seketika Raja Gila dan Tata Gata pun langsung menoleh ke arah datangnya suara itu Dan ternyata itu adalah Kaisar Sitian yang didampingi oleh Jenderal Timur dan Yutau Apakah itu dirimu Raja Gila? Aku sudah menunggumu sudah cukup lama Melihat sang Kaisar yang keluar untuk menemui Raja Gila itu Membuat para prajurit pun langsung terjengang Tata Gata pun merasa lega Karena akhirnya akan ada harapan yang cerah Asura pun heran dengan tubuh Sitian yang saat ini hanya jiwanya saja Karena memang fisik Sitian yang asli sudah menjadi kegelapan Kaisar pun berbicara kepada Raja Gila Kalau dalam perang 300 tahun yang lalu Dirinya sudah terluka parah oleh sabetan pedang iblis dari Raja Gila Aku sudah tahu Tata Gata yang memberitahuku Kaisar mengatakan kalau saat ini Ia merasa senang karena akhirnya Dirinya bisa bertemu dengan Raja Gila Untuk membicarakan masalah perdamaian ini Dan tak mau basa-basi lagi Kaisar Sitian pun menyampaikan keinginannya pada Raja Asura Bahwa permusuhan antara Dewa dan Asura Yang telah terjadi ratusan tahun Akan berakhir hari ini juga Keputusan damai ini ditempuh Untuk menciptakan kedamaian di dunia ini Terlihat para prajurit surga pun tak percaya Atas apa yang dikatakan oleh sang kaisar barusan Karena sama saja Hal ini menjatuhkan gengsi para Dewa di mata Asura Para pasukan Asura pun langsung bersiap-siap dengan senjatanya Bila mana nanti terjadi ketidaksepakatan dalam perdamaian ini Sang Ratu pun langsung menahan mereka Dan menyuruh untuk menunggu instruksi dari sang Raja Tampak Raja Gila pun terdiam sebentar Hingga akhirnya mengatakan kalau ia tak percaya dengan para Dewa Seketika ia pun langsung mengangkat pedang legendarisnya Dan langsung mengarahkannya kepada sang kaisar Hanya satu kata dariku Bersumpahlah di hadapanku Untuk tak melanggar perjanjian perdamaian yang kau inginkan Jika kau melanggarnya Maka akan kuhancurkan tempat ini Dan kujadikan lautan darah Ancam Raja Gila Sang kaisar pun menjawab Aku bersumpah demi Tuhan Dan disaksikan oleh semua yang ada di sini Kita berdamai Terlihat Yuta pun langsung sibuk mencatat sejarah baru Antara surga dengan Asura Tata gata pun merasa puas dengan semua ini Sedangkan Jenderal Timur pun tersenyum Karena hari ini Ia melihat sebuah indahnya perdamaian Yang belum pernah terjadi selama berabad-abad guys Hingga akhirnya Raja Gila pun meletakkan kembali pedangnya Di punggungnya Dan ia berkata kepada pasukannya Pejuang Asura Hari ini kita tidak akan membunuh Dewa Mari kita pergi dan bunuh yang lain Ucap Raja Gila dengan senyum di wajahnya Senyum yang belum pernah kita lihat selama ini Sungguh sangat menakjubkan guys Lalu siapakah sebenarnya yang akan dibantai oleh Sang Raja Gila Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak Alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton